Tiga negara Eropa yakni Spanyol, Irlandia dan Norwegia resmi mengakui negara Palestina pada selasa 29 Mei 2024. Pengakuan tersebut datang setelah perang di Gaza berlangsung selama tujuh bulan. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengatakan pengakuan terhadap Palestina penting untuk perdamaian di Timur Tengah. Menurutnya, keputusan yang diambil negaranya tidak merugikan siapapun apalagi Israel. Perdana Menteri Irlandia Simon Harris juga mengatakan hal senada sambil mendesak Israel untuk menghentikan kejahatan di Gaza. Sementara Menteri Luar Negeri Norwegia Espenbert Ayd mengatakan selasa kemarin menjadi hal istimewa bagi Norwegia-Palestina. Keputusan ini rupanya mengundang reaksi kemarahan dari Israel. Menteri Luar Negeri Israel Katz menuduh Spanyol terlibat dalam menghasut genosida terhadap orang Yahudi. Ia menegaskan bahwa Israel tidak akan mengizinkan konsulat Spanyol di Yerusalem memberikan layanan kepada warga Palestina. Saat ini jumlah anggota PBB yang mengakui negara Palestina mencapai 145. Namun, Amerika Serikat masih berpeluang menggunakan hak veto-nya untuk mencegah Palestina menjadi anggota PBB. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!